Halo rakan-rakan penggemar elektronik praktis video kali ini saya akan membuat ya Hai rangkaian infrared remote control tester ya jadi eh rangkaian ini Hai untuk memastikan bahwa Hai sensor infrared ya pada remote control itu bekerja ya jadi ada ada sinar yang diterima oleh infrared receiver ya misalnya contohnya remote ini saya ada dua remote remote TV ini remote nah versi media ya oke Hai jadi ini saya menggunakan sensor tipe saya cari yang ada di lokal sih ini kalau nggak salah ps-18-388 ya tipenya ya Hai ini sensornya ya Ayo kita lihat sini Oh iya ini tipenya ya Hai sensornya nih ya Hai output ground PCC ya Hai tapi saya akan menggunakan baterai 9-volt ya oke Hai sedih ini ini rangkaiannya Hai ini sensornya ya sensornya nanti ini dari remote control ya hai 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 ya ceritanya gambar-gambar kontrol gila ya oke Hai nih rangkaiannya cukup simpel Hai jadi ada Hai air 470 untuk menggerakkan LED Hai dan saya kasih dari l-co 370 mikro ya 10 mikro ya Hai karena ke eh seumumnya itu untuk sensor di hai 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 rarit itu menggunakan frekuensi sekitar kalau tidak saat sekitar 38 kilo Let's ya cukup tinggi ya dan tidak terlalu cepat juga tapi ya untuk pengiriman data ya ya karena dengan segini ya mungkin kecil data yang bisa di dikirim ya pinbitnya oke sekarang saya siapkan ininya saya siapkan breadboard ini saya pasang dulu ini ya ini mungkin agak side zoom aja ya smooth ya seperti kelihatan kanan ini langkahnya sederhana jadi skemanya bisa diperlihatkan juga ya oke ini oke ini ground yang tengah kaki tengah yang kaki kanan positif ya oke ini sekarang groundnya oke ini saya kisar aja lebih maju dikit supaya lubangnya dapat ya ini masih perawan loh bang ya oke sudah sekarang outputnya ada di kaki paling pinggir kiri ya ini outnya oke ini lednya lednya langsung ke ground terus kapasitor ya kapasitor itu fungsinya untuk ini aja sih kalau soal ini kan berdenyut ya supaya lednya bergedipnya tidak terlalu cepat ya oke ini saya cari yang gampang posisinya berarti disini output oke sudah sudah jadinya tinggal baterainya ya saya pasang dulu ini oke ini ya selamat menikmati oke ini menyala apakah memang harus menyala coba kita tes ini tandanya bekerja oke cukup simple ya cukup simple jadi kalau dia berkedip itu ini kok yang negatifnya malah kaki pendek ya something wrong sama kapasitornya terbalik-terbalik panjang tapi disini minus selamat menikmati oke ini antara dua coba kita lihat ini apakah tegangannya sudah benar kita masih ukur lagi dengan baterai apakah sebenarnya masih ada wow baterainya cuma 7,5 7,5 harusnya masih mengangkat ya panas ternyata harus maksimum itu maksimum itu 5 volt bukan 9 volt oke ini panas sekali nih saya coba saya coba ganti yang 5 volt saja ya saya coba ganti yang 5 volt saya coba ganti yang 5 volt bisa menikmati hai 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 ini panas sekali ya hai 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 yang masih cek cek data sheet nih ini data setiap bahasa Cina Oh ternyata hai 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 harus maksimum harus maksimum itu 1,5 mili amper jadi tidak cocok menggunakan led ya saya coba kecilin aja nih ini nih pakai yang satu kilo yaitu 470 ya hai 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 coba saya tukar yang hai 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 kakak ini masih bisa bekerja ya kita coba dulu ya ternyata harusnya kecil ya berarti harus 10 10 kilo ya atau 20 kilo ya kalau data setinya seharusnya 20 di atas 20 kilo jadi ini kecil sekali ya outputnya ya oke coba kita ganti aja ininya kemungkinan sudah rusak panas sekali ya tetap nyala ya cuman agak redup aja oke jadi ini kerjanya ini berarti ini bisa untuk mengecek tombol ya ini ya saya pakai ini ya bisa dipakai untuk mengetes semua tombol ya apakah tombolnya berfungsi ya ya tombolnya berfungsi semua oke oke itu saja apakah oke kita akan coba menggunakan osiloskop seperti apa signalnya cuma memang ini harus diganti 1 kilo 1 kilo mungkin nggak ada masalah sementara ya atau perlu kita ganti dengan 10 kilo ya oke kalau kita mengganti dengan 10 kilo berarti tidak bisa menggunakan led ya kita akan coba lihat signalnya aja nih di osiloskop seperti apa ini kita lepas aja tidak perlu ya berarti ini saya rarat ini sebaiknya 1 kilo ya mungkin kalau pakai yang 3 mili ya ini kan lednya yang 5 mili ya kalau pakai led yang 3 mili mungkin terang ya oke untuk pengujian saya menggunakan 10 kilo ya kita nyalakan dulu ininya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa ini berarti rusak disini supaya teman-teman tahu juga gunakan 5V ini saya tambahkan informasi gunakan 5V maksimum 5,5 terus ini 1 kg oke seloskopnya sudah nyala saya pasang groundnya disini ini banyak ripple ini coba saya pasang saja buat ngeratain ini saya pasang ya buat bantu merata ini sudah rata banyak ripple ternyata kalau dari adapter switching ein ini nar Mister tentang sama berita oke ini sudah bekerja oke oke supaya teman-teman bisa lihat sebentar saya matikan dulu oke ini sileskopnya sudah kelihatan ya coba saya geser-geser dulu nih aduh mejanya yang bermasalah mejanya sebenarnya terlalu kecil oke ini kondisinya sudah saya pasang prob ini sudah hidup coba saya angkat ya oke sekarang saya akan menyalakan ya mengetes ya ya kelihatannya ini ada datanya makanya tidak-tidak stabil ya coba kita buat stabil kita auto saja bisa oke kita cek frekuensinya nggak bisa ya coba kita buat single ya supaya dia berhenti oke kita cek frekuensinya berapa oke frekuensinya sekitar 442 Hertz ya oke kalau ini apakah bisa ke detek ya 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 bisa ya kita coba saya ganti tombol yang lain oke ini jadi frekuensinya sekitar 442 ya oke jadi ini frekuensi infrared itu rendah ya kalau buat data ya kalau buat remote control ya ini beda lagi kalau yang remote lain ya ya pergerakannya beda oke oke itu saja sih tadi kita sudah menguji menggunakan ya menggunakan LED menggunakan LED ya ini saya menggunakan osloskop supaya kita tahu ya bahwa 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 yang dikeluarkan oleh sensor penerima infrared ini adalah pulsa ya pulsa dengan berisi data oke terima kasih sudah menyimak video kali ini pria sedikit ay 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 Terima kasih.